Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mentutorialkan Cara mengatasi rembesan oli di bagian Bug magnet untuk motor Supra ya, Supra lama, Grand dan Astrea Pokoknya jenis C-series Nah pertama-tama kita buka dulu Personal linknya ya, kemudian setelah itu Kita lepas bug magnetnya menggunakan kunci 8 Kemudian bisa kita lihat sendiri Disini banyak rembesan oli ya Itu akibat dari sil krek as Yang sudah bocor Nah, cara pembongkarannya disini Saya menggunakan manual saja ya Untuk membuka magnetnya tidak menggunakan impact Saya gunakan tracker untuk menahan magnet Kemudian kita kendorkan Murnya ya, menggunakan kunci 14 Cukup kita kendorkan saja Bagian murnya jangan dilepas dulu Setelah itu tinggal kita proses Perlepasan magnet Nah disini biasanya saya menggunakan tracker nomor 4 Namun disini saya mau praktekan Tanpa tracker itu seperti apa caranya Nah disini saya menggunakan Congkelan ban ya, kita tekan ke dalam Ataupun tinggal kita tarik keluar ya Jadi harus ada 2 orang untuk penekanan Magnetnya Kemudian gunakan kunci sok Tinggal kita pukul menggunakan palu yang agak besar Nah dan magnet pun sudah bisa terlepas Tapi ini jangan dicontoh ya Ini hanya tutorial saja buat teman-teman Yang nanyain cara buka magnet Tanpa menggunakan tracker caranya seperti ini Nah setelah magnet terlepas Bisa kita lihat sendiri disini ada rembesan ya Di bagian shield dalam itu ada rembesan Di bagian luar juga ada rembesan Kemudian tinggal kita buka platnya Seperti ini Kemudian kita gunakan tangan snap ring Untuk membuka sepi gigi stator ya Yang di bagian atas Kemudian tinggal kita lepas saja Apabila susah Tinggal kita lepas saja Bagian tensionernya dulu Nah kita lepaskan Baru kita mudah Untuk melepaskannya Nah kemudian kita ganti shieldnya ya Nah kita congkel saja Menggunakan obeng min seperti ini Kemudian kita bersihkan saja Sisa-sisa olinya ya Menggunakan lap Karena olinya cuma sedikit Kalau misalkan kotor banget Kita gunakan bahan bakar Nah setelah itu tinggal kita ganti shieldnya Menggunakan yang baru Dan untuk shieldnya itu sudah satu set ya Yang besar dan yang kecil Nah tinggal kita kasih lem Mau dipakai lem Bisa Enggak dikasih lem juga Enggak apa-apa ya Itu terserah kita saja Tinggal kita pasangkan Dan jangan sampai terbalik Untuk posisinya Yang ada pairnya itu di bagian dalam Kemudian yang di bagian luarnya Yang kecilnya juga kita ganti ya Nah dan untuk harganya Shieldnya kurang lebih 20 ribuan Ya Oke tinggal kita pasangkan Disini saya kasih lem ya Karena Biar Enggak tanggung ya Kita ganti dua-duanya Oke setelah masuk Tinggal kita pasangkan ulang ya Pasang rantai starter dan gigi starter bagian atas Bersamaan Cara masukinnya Kalau satu-satu itu gak bisa Kemudian tinggal kita pasang bagian tensionernya lagi ya Kemudian platnya Kita pasangkan lagi Dan untuk harga Bongkar pasang seperti ini Kurang lebih 50 ribu Itu udah termasuk sama Shieldnya ya Jadi siapkan aja Kurang lebih 50 ribu Oke tinggal kita kencangkan Pasang Speednya ya Pengunci Gigi starter Kemudian Pasang magnet Nah disini Perhatikan ada tiga buah Pelor ya Itu One way Jadi jangan sampai lepas Tinggal kita putar-putar aja Sampai masuk Paskan dengan speed magnetnya Tinggal kita pasang ring Dan mur Kemudian tinggal kita kencangkan saja Nah kita kencangkan Kita tahan lagi magnetnya Supaya gak mutar ya Untuk nahan magnet itu bisa menggunakan Pambel Bisa menggunakan kunci T Itu bebas ya Yang penting Saat pengencangannya Itu maksimal Kita kencangkan secukupnya saja ya Teman-teman Nah setelah itu Jangan lupa Kita pasang dua buah Boss center Ataupun pin dowel ya Atas dan bawah Kalau tidak terpasang Nantinya miring Jadi si sepul Nanti bisa mengenai magnet Jadi timbul suara kemerisik Akibat tidak center Jadi usahakan harus Dipasang dua-duanya Supaya Center Lilitan sepul Dan magnet itu sepan ya Jadi gak bergesekan Oke tinggal kita kencangin Bautnya Dan bautnya pun Berbeda-beda ya Ada yang panjang Ada yang pendek Kalau yang panjang banget Disimpan di bawah Yang agak sedang Di atas sebelah kanan Yang pendek-pendek Sebelah kiri Nah setelah itu Tinggal kita hidupkan Motornya dan motor pun Sudah selesai Jadi begitulah Untuk tutorialnya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton